Intro Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa kembali di dalam program Resapi GKC Marguiden di hari ini Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus Menyertai Saudara-saudara sekalian Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Saya mengajak kita mempersiapkan hati terlebih dahulu di dalam doa Mari bersama-sama kita berdoa Kami bersyukur atas hari baru pemberianmu ya Tuhan Kami juga mengucap syukur atas kesempatan bagi kami untuk mendengarkan pengajaranmu Karena pengajaranmu adalah kebenaran yang menuntun kami supaya memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan Putuslah Rohmu yang kudus menolong kami supaya dimampukan memahami firman itu dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini Diambil dari kesaksian Inji Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai dengan yang ke-42 demikian Tetapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik dan yang tidak akan dapat diambil daripadanya Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kisah tentang Maria dan Marta Tentu sudah seringkali kita baca maupun kita dengar Namun tetap saja kisah ini menarik Karena di dalam kisah ini kita bertemu dua karakter yang berbeda Dari dua orang perempuan yang masih terikat sebagai satu keluarga Kita tentu percaya bahwa Maria dan Marta Keduanya sama-sama mengasihi Yesus Mereka berdua tentu ingin melakukan yang terbaik bagi Yesus Tetapi yang mereka lakukan sangatlah berbeda Maria menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan duduk diam di dekat Yesus Serta mengarahkan seluruh hati dan perasaannya untuk mendengarkan perkataan Yesus Sedangkan Marta disebutkan sibuk sekali melayani Ia sibuk melayani sedemikian rupa Sehingga tidak bisa melihat pentingnya apa yang dilakukan oleh Maria Ia tidak dapat memahami tindakan Maria Padahal apa yang dilakukan Maria adalah bagian utama dari tindakan melayani itu sendiri Karena hati yang merendah dan senantiasa rindu mendengarkan suara Tuhan Ini ibarat mata air dari sebuah tindakan pelayanan Tanpa semua itu Melayani hanya akan menjadi sederet kesibukan yang justru Kerap kali tidak menghadirkan kedamaian Tetapi malah kegelisahan Yang membuat relasinya dengan sesama menjadi tidak harmonis Seperti apa yang terjadi dengan Marta Ketika ia menyibukkan diri untuk melayani Yesus Perhatiannya hanya berpusat pada kata hatinya Sehingga ia begitu merasa gelisah ketika melihat Maria yang hanya duduk saja di dekat Yesus dan mendengarkan pengajarannya Marta kemudian meminta Yesus supaya menegur Maria Tetapi saudara jawaban Yesus menyadarkan kita semua tentang apa yang sebenarnya Yesus kehendaki Apa yang sebenarnya menyenangkan hati Tuhan Di dalam ayat 41 dan 42 Yesus berkata kepada Marta Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya Saudara, dari perkataan Yesus ini hendak disampaikan Bahwa segala hal yang kau lakukan itu belum membuatmu mendapatkan apa yang perlu Karena kau hanya melakukan itu didasarkan pada kata hatimu sendiri Tetapi justru Maria Ia telah mendapatkan yang berharga Karena dengan duduk diam Serta mengarahkan hati untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Maria menjadi tahu bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan Bapak, Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan Melalui firman ini kita diajar Untuk menentukan prioritas di dalam melayani Tuhan Dan prioritas yang utama adalah Ketika kita bersedia merendahkan diri Serta mengarahkan hati kita untuk mendengar apa yang menyenangkan hati Tuhan Karena hati yang terarah pada Tuhan Akan menghadirkan karya layan yang berbuahkan damai sejahtera Tetapi karya layan yang dituntun atas keinginan diri sendiri Akan menghadirkan kegelisahan dan ketidakharmonisan Oleh sebab itu Mari jangan terjebak dalam menyibukkan diri dengan berbagai macam perkara Tetapi temukanlah apa yang terbaik dan berharga Seperti Maria Amin